Halo Sobat J Teknik Akornya habis perjalanan jauh 1200 km Sampai 140an Nyalinya sudah ciut yang nyetir Padahal gasnya masih 40% Nah ini kita akan turun mesin Jadi nanti delgonya akan dilepas Busi-businya lepasin dulu Supaya bisa ngetopkan kompresi Nah ini Kita buka dulu cover Timing beltnya Nah ini Top kompresi Silinder 1 atau dekat timing belt Dengan cara memutar Crank shaft atau poros hengkol Dengan kunci 17 Ini Kalau businya tidak dilepas keras ya kawan Jadi Sobat Harus pakai kunci yang panjang Atau ini saya akal pakai Kunci ring Tambahan Nah alternatornya Jangan lupa dikendorin dulu Nanti belt-beltnya juga harus dilepas Semuanya Support Engine mounting Tujuannya kita akan turun mesin setengah ya kawan-kawan Ini kita Akan membersihkan ruang bakar Jadi bisa pakai dongkrak Untuk mempermudah Dan untuk pengamanan Nanti Kalau butuh Muter-muter bagian bawah Biar enak Nah ini Caranya Dari Gear itu ada tulisan Up Itu nanti lurus dengan tutup clap Baut tutup clap Tengah itu Dengan diputar poros hengkolnya tadi Tandanya harus tepat Di Tengah tutup clap Up nya itu Sama kanan kiri Juga ada strip nya Pas di Sambungan blok Nah ini cara mengetopkan Kompresi Silinder 1 Bisa juga dilihat dari Lubang itu ada Tanda T Lubang transmisi Flywheel atau roda gilanya Kelihatan ya Tanda T nya Jadi dengan kondisi ini Teman-teman sudah bisa Melakukan bongkar Keseluruhan Nah pertama harus kita lepas dulu Engine mounting samping Nah itu tahan Sama engine mounting depan Teman-teman bisa Nahan dengan dongkrak di Carter Oli Tidak juga tidak apa-apa Tapi saya Eman engine mounting depannya tadi Biar tidak terlalu berat Sama tidak miring mesinnya Jadi diganjel saja Di bagian bawah Oke ini sudah Dilepas Ada sekitar 3 baut disitu 2 di atas 1 di samping Nah Kemudian Kita lepas Belt Power steering Tujuannya Supaya bisa Kendor Itunya Timing belt nya Nah caranya Nah caranya Nanti Ngendorkan Baut Tensioner dulu itu Nah di bawah Puli Water pump yang saya tunjuk itu Itu ada Baut Tensioner Kalau tidak salah Kunci 12 Nah karena Kondisinya sudah top Jadi jangan diputar-putar Lagi ya Di Crank shaft nya Atau Poro Sengkol Nah ini Tensioner nya Kita congkel Karena sudah Dikendorkan Baut Tengah nya Tapi cara ini Tidak standar Hati-hati Timing belt Jangan sampai Kecepit Saya pakai Kunci ban Untuk nyongkelnya Itu keras sekali Jadi harusnya Membongkar Bully Crank shaft Tapi harus pakai Tracker dan Keras Susah Jadi tidak Saya buka Nah kalau Timing belt Sudah bisa kendor Baru bisa dilepaskan Semua bagian Delco Ada dua baut Disitu Dilepas dari samping Terus Vakum-vakumnya Delco Tutup Karburator Atau filter Filter udara Nah Nanti Kalau Sudah Baru Karburator nya Jadi Karburator Bisa dilihat Pada tutorial Karburator Sebelumnya Carang lepasnya Oke Untuk kemudian Selang PCV Dan selang Vakum Dan semua Sambungan-sambungan Selang Selang heater Selang radiator Dilepasin Semua Jangan sampai Patah ya Itu Karena sudah Lebih dari Empat tahun Saya pegang Belum turun Mesin Dan Mungkin Pemilik sebelumnya Juga dua tahun Belum turun mesin Jadi 6 tahun Makanya Mungkin Selangnya Keras Hati-hati Diputar dulu Kalau mau Ngelepas Jangan langsung Ditarik Nah itu Kemudian Yang bagian Paling lama Ini Dimaniple Kenal pot Ya Header Covernya Dilepas dulu Ada tiga baut Yang di cover Header Header ini Lama Karena Berkarat Dan juga Ada tiga baut Di bagian bawah Yang harus Ngolong Sama bracket Bagian bawah Ada dua baut Itu Karena Bautnya Tidak kena oli Dan di bagian bawah Sering Mati Biasanya Jadi hati-hati Jangan sampai patah Atau Dile Nah kalau sudah Baru Dikendorin Delapan Baut Pengunci Head silinder Ini keras Ya Karena Torsinya Kalau di standar Itu 65 Newton Meter Atau 6 Kilo 6 Sampai 7 Kilo Jadi Saya pakai Kunci Panjang Atau Mungkin Bisa Tambah Kunci Roda Dikendori Jangan Lupa Baut Lain Seperti Baut Pompa Power Steering Ini Harus Dilepas Yang Bagian Atas Juga Yang Dari Depan Ada Satu Ini Tidak Perlu Ngelepas Bracket Hanya Baut Nge Aja Karena Yang Atas Nempel Ke Blok Cop Yang Bawah Nempel Ke Blok Silinder Jadi Cukup Ngelepas Bautnya Aja Supaya Headnya Bisa Dilepas Nah Baru Setelah Itu Semua Baut Pengunci Cop Ada 8 Tadi Diambil Ini Ada Beberapa Yang Kena Oli Memang Dilewati Oli Dan Ada Baut Di Samping Yaitu Yang Kering Ada Empat Baut Jadi Yang Benar Benar Pinggir Dia Juga Ada Olinya Oke Setelah Semua Baut Diambil Begini Kondisinya Dia Sudah Nampak Lengang Club 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 F Club Terbuat Dari Besi Sebagian Rocker Arm Jadi Tidak Bisa 100% Bersih Nah Di bawah Manipol Ada Dua Bracket Juga Ini Bisa Dilepas Dulu Temping Build Dengan Digeser Sarat Harus Sudah Kendor Supaya Tidak Narik nah untuk bawah manipol itu dilepasnya lewat bawah, ini cukup berat mengangkat kop sama manipolnya, ini hati-hati kawan nah itu bisa dilihat shaker dan semua kopnya sangat kotor, jadi yang menyebabkan kompresi hilang beberapa waktu lalu di video sebelumnya salah satunya adalah kerak yang sangat luar biasa kotor ini bisa dari pembakaran yang tidak sempurna atau hanya dipanasi saja dengan cuk tertutup nah ini harus kita bersihkan semua proses yang paling lama nanti pasti dari proses pembersihan jadi nanti harus dicek yang mana bocor dan harus disekur ulang oke mungkin ini dulu yang bisa saya tunjukkan cara melepas silinder head accord maupun civic dan lain-lain honda kurang lebih sama terima kasih telah menonton sampai ketemu di video selanjutnya salam teknik selamat menikmati selamat menikmati